Intro Dalam segmen kali ini, Dunia Agit akan membahas beberapa contoh soal dalam seleksi P3K Nah, kali ini kita akan membahas kemampuan manajerial Kemampuan manajerial ini diambil dari soal simulasi tes seleksi P3K tahun 2019 Salah satu bidang kompetensi yang menjadi materi dalam soal tes seleksi P3K adalah kompetensi manajerial Nah, kompetensi manajerial ini sendiri merupakan keterampilan yang diperlukan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menggerakkan parakan kerja ke arah target yang sebelumnya telah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan Soal pertama Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai B. Mengancam, mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya M. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya Jawabannya adalah D Nah, jadi membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya Jadi, kalau pilihan A, B, C, dan E ini terkesan negatif Jadi, yang paling baik jawaban ini adalah D Oke, berikutnya Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda Nah, kira-kira kalau ketemu soal seperti ini, apa sih jawabannya? Maka kita lihat di sini jawabannya adalah B Ya, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda Oke, kalau yang A ini langsung menolak itu terkesannya tidak sopan Kemudian menerima permintaan dengan senang hati Itu sangat bertentangan dengan soalnya tadi kan Jadi, di soal tadi padahal Anda merasa belum pantas Sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu Jadi, yang paling memungkinkan jawabannya adalah B Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan Oke Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah A, kemampuan personal ya, teknis dan konseptual di bawah lower manajemen B, kemampuan teknis melebihi lower manajemen C, teknis melebihi lower manajemen dan top manajemen dan tidak ada keterampilan manusiawi D, konseptual melebihi lower manajemen dan menekankan pada keterampilan manusiawi E, konseptual melebihi top manajemen Nah, jawabannya adalah C ya Teknis melebihi lower manajemen dan top manajemen dan tidak ada keterampilan manusiawi Oke Saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staff Anda Apa yang akan Anda lakukan? Menanyakan permasalahan kepada bawahan Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan C, mempertemukan atasan dan staff Anda dalam sebuah pertemuan Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan Maka jawabannya adalah B, menemui atasan untuk mengetahui permasalahannya Soal berikutnya Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer Masalah sistem dan prosedur kerja Masalah teknologi yang selalu berubah Masalah konsep dan perencanaan Masalah manusia dan perilakunya Masalah manusia dan keinginannya Nah, yang paling vital apa sih kira-kira? Maka jawabannya adalah Masalah manusia dan perilakunya Oke, diingat ya Kalau bertemu soal seperti ini Maka masalah yang paling vital dalam sebuah organisasi itu adalah masalah manusia dan perilakunya Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan Bagaimana sikapmu? A, menerapkan dalam pekerjaan Memberitahu rekan kerja yang dekat saja Memberitahu saat rapat Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja Memberitahu kepada rekan-rekan sekantor Nah, kira-kira kalau ketemu kasus seperti ini Apa sih jawabannya? Jawabannya adalah C ya Memberitahu saat rapat Karena ketika kita memberitahu saat rapat Informasi ini akan diterima oleh semua orang Dan orang-orang itu bisa ada yang menerima dan ada juga yang tidak ingin menerimanya Itu wajar Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A, yang servisif saja Yang memiliki latar belakang yang berbeda Pentingnya pendapat atasan Yang mau bergabung Yang mudah bergaul dengan siapa saja Maka jawabannya adalah B Cenderung jawaban ini Karena dapat memperkaya perspektif atau sudut pandang dalam pengambilan keputusan Oke Saat presentasi kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang Sebagai ketua tim Kamu sebaiknya A, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif B, menyemangati anggota tim yang lain C, marah D, lapor ke dosen dan minta arahan D, dimusyawarahkan E, dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi Jawabannya adalah E, memusyawarahkan dengan anggota kelompok siapa yang akan melakukan presentasi Suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan minta uang atau sisa makanan Sikap Anda terhadap situasi ini adalah Memberikan ia uang lalu menyuruh untuk pergi Memberikan ia sisa makanan dan uang Memberikan makanan Menanyakan di mana orang tuanya Dan lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya Menyantuninya Maka jawabannya adalah C, memilikannya makanan Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya Mendapat bantuan dari teman Berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko Berani mencoba dengan segala resiko Tidak putus asa menghadapi kegagalan Selalu mendapat bantuan dari teman Maka jawabannya adalah D, tidak putus asa menghadapi kegagalan Oke demikian tadi beberapa contoh soal kemampuan manajerial Kalian bisa melihat contoh soal-soal ini Di dalam bahasan video yang lain Terima kasih telah menyimak video ini Saya Fitriani, sampai jumpa